Menko PMK Muhadjir Effendi mengaku sempat bersitegang dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Penyebabnya adalah ketidaksinkronan data mengenai penyaluran bantuan sosial. Bansos. Untuk masyarakat yang terdampak pandemi virus corona COVID-19. Di Jakarta, pernyataan itu disampaikan Muhadjir dalam webinar dengan topik kebijakan strategis menghadapi dampak pandemik di sektor pembangunan manusia berbasis revolusi mental seperti dilihat kamis. Tanggal 7 Mei 2020. Muhadjir awalnya bicara mengenai problem utama penyaluran bansos yaitu sinkronisasi data kita tahu datanya itu sebetulnya. Data untuk menangani miskin di Indonesia sudah ada DTKS data terpadu kesejahteraan sosial yang ada di Kemensos, itu yang jadi patokan semuanya. Tetapi harus diingat dengan adanya COVID ini. Banyak orang miskin baru, miskin kagetan gara-gara COVID. Ujar Muhadjir, Muhadjir mengatakan virus corona ini berdampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Mereka yang awalnya mempunyai penghasilan sehari-hari kini kehilangan mata pencahariannya, pengusaha banyak terutama UMKM jualan bakso. Jualan asongan jualan gerobak itu semula punya hidup sehari-hari aman. Tiba-tiba penghasilannya hilang karena mata pencahariannya hilang, ujar dia. Barulah Muhadjir menyinggung soal koordinasi mengenai data bansos dengan Pemprov DKI. Dia mengaku sempat menegur Anis karena khawatir ada kekacauan penyaluran bansos di lapangan. Dan inilah yang banyak dan itu tidak ada dalam datan karena itu sekarang problemnya data. Termasuk di DKI yang sekarang kita bantu ini problem data belum lagi sinkronisasi, koordinasi yang dimaksud oleh Pak Jayadi tadi. Misalnya kami dengan DKI ini agak sekarang sedang tarik-menarik artinya cocok-cocokkan data bahkan kemarin saya dengan Pak Gubernur. Agak saya tegur keras Pak Gubernur. Karena kemarin waktu rapat kabinet terbatas. Dia menyodorkan data miskin baru di Jakarta itu sekitar 3,6 juta orang beliau menyampaikan akan bisa mengatasi yang 1,1 kemudian sisanya minta ditangani oleh Pusat Ujar Muhadjir. Muhadjir mengatakan. Data dari RTRW terkait warga yang berhak menerima bansos tidak dilaporkan. Menurut Muhadjir. Hal itu bisa menyebabkan keributan di tengah masyarakat, karena itu perorangan maka kemudian kita breakdown menjadi keluarga kemudian kemenko PMK. Pemensos. Melalui mensos kita alokasikan 1,3 juta kepala keluarga yang akan kita supply. Tetapi di lapangan ternyata bahwa bantuan Gubernur itu sekadar untuk mengisi kekosongan pemerintah pusat mengisikan di lapangan jadi kacau. Kenapa? Karena daftar yang diturunkan oleh DKI ke Kemensos, data yang kemarin menerima bantuan Gubernur. Sementara RTRW seperti Pak Jaya disebut itu punya data sendiri yang itu mestinya dikirim ke Kemensos, tapi itu tidak dikirim ke Kemensos. Ketika datang bantuan dari kita, yang tercetak tuntut supaya itu haknya. Sementara yang didaftar tuntut juga. Sudah didaftar kok nggak dikasih? Bayangkan di lapangan, kata Muhadjir. Muhadjir lantas meminta Anis untuk tidak merubah data yang telah disepakati dalam rapat kabinet terbatas. Jangan sampai, kata Muhadjir. Masyarakat ribut di lapangan kemudian melampiaskan kekesalannya kepada Presiden Jokowi Dodo. Jokowi, untung saya menteri yang suka di lapangan, saya turun sendiri cek ke lapangan. Kalau nggak itu, bukan apa, mungkin sudah terjadi keributan kericuhan di DKI gara-gara itu. Kalau kita tidak tahu bagaimana dinamika di lapangan, tutur Muhadjir, karena itu kemarin saya jelaskan. Ingatkan Pak Gubernur, Pak Gubernur kan ada kesepakatan itu rapat kabinet tidak begitu. Gubernur sanggup, DKI sanggup 1,1 juta. Kita siapkan 2,5 juta. Jadi jangan dirubah itu. Kalau dirubah kacau. Soal nilainya berbeda. Bantuannya itu kita bicarakan teknis di lapangan. Penjelasan ke masyarakat tapi jangan sampai yang sudah didaftar RTRW ini nggak diberi ini bisa kacau nanti. RTRW digebuki warga. Kemudian warganya juga protes ke pemerintah pusat. Pakai video yang maki-maki presiden. Presidennya nggak tahu apa-apa, beber muhadjir. Detik.com Jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!